Kita awali Metro Pagi Prime Time dengan informasi tidak berhasil di PK nomor 10 tahun 2024. Ada ratusan karyawan fashion internasional di Indonesia meminta penundaan sidang putusan untuk perkara PK nomor 15 tahun 2024 yang rencananya digelar MA pada Senin 3 Juni besok. Karena kecewa PK nomor 10 tahun 2024 tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Agung, ratusan karyawan kembali menggelar aksi ke Gedung Mahkamah Agung di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Pengunjuk rasa sempat diterima audiensi, namun Masa kembali kecewa karena gagal bertemu dengan Ketua MA Muhammad Syarifuddin. Ratusan karyawan PT MPK bertekad terus mengawal perkara sengketa merek dengan MHB ini hingga keadilan yang dituntut dapat terwujud. Masa meminta Majelis Hakim Agung menunda sidang putusan untuk PK nomor 15 tahun 2024, yang rencananya dilangsungkan pada Senin esok. Atau Tuli tidak mendengar Amin, tidak mau bertemu dengan setiap selain kepada Bapak Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung. Kita ingin meminta kepada bertemu dengan Ketua Mahkamah Agung karena kita ingin mendengar penjelasan secara langsung. Dan kita berharap bahwa Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan yang penuh di gedung Mahkamah Agung ini dapat memberikan pergantian hakim terkait dengan permohonan PK nomor 15 yang kita... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.